Terima kasih pemirsa, Anda bersih masika seputar mas paling cakep kali ini, Tasya Kuran, Pekerjaan Pembangunan Embung Kelapa Gading Kulon, Desa Kelapa Gading Kulon, Kecepatan Muangon, Kabupaten Banyumas. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Kementerian PUPR, anggota DPR RI, DPRD Banyumas, dan dari pihak desa diwakilkan BPD. Pembangunan Embung yang didanai oleh pemerintah pusat dilakukan di Desa Kelapa Gading Kulon, Kecamatan Muangon, Kabupaten Banyumas. Embung yang dibangun di tanah khas Desa Kelapa Gading Kulon seluas 18.000 meter persegi tersebut sudah selesai dibangun. Dilengkapi gazebo dan toilet serta jogging track, Embung bervolum tampungan mencapai 19.100 meter kubik, Kedepannya masih butuh penataan sekaligus pengembangan kaitannya dengan wisata desa. Kecamatan Muangon, Kabupaten Banyumas. Ini manfaatnya untuk menaik sawah, kemudian untuk memberikan air kepada petang, petangnya, dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan ini musim bayi asetnya adalah bisa digunakan untuk membagi saka, kemudian memberikan pendapatan tambahan untuk biasa, dan ini kalau bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sangat luar biasa. Selain manfaat air baku dan manfaat irigasinya, potensi wisata embung dapat dikembangkan lebih dari sekedar tempat konservasi air.